Raja Jalanan, enjoy men Raja Jalanan, enjoy aja men Oke, siap Raja Jalanan, transportasi, vlog, dan traveling Enjoy aja men Oke, kawan-kawan subscriber dan penonton setia Raja Jalanan Pada malam hari ini Jam 22.23 menit Kita sudah sampai di rumah makan Pondok Pudung Yang berada di Kabupaten Maneling Natal, Sumatra Utara Jarak dari bukit tinggi tadi Kita tempuh berarti kurang lebih Jam berapa ya itu 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam 5 jam setengah kita sudah sampai di rumah makan Pondok Pudung Anak saya masih pulas tidur Nyenyak tidurnya di atas suspensi ini Tapi kalau saya mual-mual muntah Dan mohon maaf Tidak bisa saya videokan lagi setelah sholat makrib sampai Pondok Pudung Berada di rumah makan Madinat Karena perut saya mual, kepala, oyong, pusing Mending saya tidur Jadi akibat guncangan dari suspensinya yang terlalu lembut Membuat kepala saya bergoyang Halo 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 Suji Nyawanya sudah balik 100% belum? Bisa bangun Bisa meh? Alhamdulillah Abang Penny sudah bangun Tidur pulas sampai sini 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 Saatnya kita makan minum Eh bang Penny nanti mau nyupir sampai Mana ini? Medan? Spirok? Eh lewat mana ini? Ranto ya Kita turun dulu Aduh ada bang Lian Semangat-semangat bang Isi toilet Rumah makan Pondok Pudung Jam setengah sebelas Bang Lian lagi sibuk mengisi Air toilet Biar penumpang Nyaman Menurut saya lumayan kencang juga ini Ini berangkat dari Bukit Tinggi itu Tengah 6 apa jam 6 ya Makrib Tengah 6 kayaknya Sampai sini Jam 11 Eh tengah 11 Aduh Aduh Begini tampak tampilan besar S253 di malam hari Wah penuh dengan cahaya ya Yos Kayak aquarium saya lihat Mantap Full cahaya di malam hari Hmm Yos Sipionnya juga punya cahaya Ini juga bercahaya Full LED ya Bang Lian lagi Ngapain bang Geser-geser barang Ada yang mutur rupanya bang Oh iya betul-betul-betul Mempersiapkan ruang Siapa tahu ada paket di jalan ya Ataupun penumpang yang mau masuk Mantap itu Jos 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 Selamat Oke Kawan-kawan subscriber Dan penonton setia Raya jalanan Pada malam hari ini Saya mau makan dulu Di rumah makan pondok pudung Berada di Kaupati Manding Natal Provinsi Sumatera Utara Ya Depan saya sudah terhidang Makanan Berupa nasi Bumi putih Ada daun ubi tumbuk Campur Robung Nah kalau orang mendeling bilang Robung Tapi kalau bahasa Indonesia Rebung Bahasa Minangnya Rabuang Rabuang Atau Atau Bambu muda ini Ya Disini ada Ikan sale limbat Nah kalau orang mendeling bilang Ikan sale limbat Ikan sale limbat ini Sama Dengan Lele kampung Biasanya ini dari Lele yang Lele sungai Yang di sale ya Ini juga masakan khas Mandailing Jadi kalau kalian Mandailing Ada baiknya Makan makanan khas Mandailing Baik dari Bulung gadung Ataupun daun ubi tumbuk Dan ikan sale Dan ada segelas Teh manis Untuk menghangatkan Suasana tenggorokan Dan perut Di malam Hari ini Setelah Hampir 6 jam Diguncang Sama Air suspension Tapi tidur Tapi sumpah tidur Nyenyak banget Kalau Air suspensi ini Tapi itu Puyeng Dan mengocok perut Ini ada Tambahan nasi Dan istri Dan istri saya Masih di dalam Menunggu Anak saya Bangun Nanti kalau Anak sudah Bangun Turun ke sini Dan makan Nanti kita Gantian makan Ya Makanya Sebelum Anak bangun Istri belum turun Saya makan duluan Biar Nanti Dia bangun Saya sudah Keluar makan Dan gantian dia Saatnya Makan dan saya Yang Menggendong Anak saya Si Raja Kepo Oke Saya mau makan Dulu ya Alhamdulillah Makannya Sudah kelar Habis Semua Habis Habis Enak Apanya Lele Salenya Ikan salenya Mantap Ini orang rumah Gantian makan Gantian makan Santai aja Makannya Ibu negara Ditunggu kok Oke Kawan-kawan Subscriber Dan Penonton Setia Raja Jalanan Saya selesai makan Dari rumah Kampuan Duk Budung Yang berada Di Kabupaten Mandeling Natal Kita lanjut lagi Menuju Ke Kota Medan Tapi Saya tidak Sampai Kota Medan Cuma sampai Desa Purwa Baru Kecamatan Masorik Marapi Mandeling Natal Paling kurang lebih Satu jam lagi Saya sudah Gak nyampe Satu jam Empat puluh Minit lagi lah Saya sudah sampai Di tujuan Akhir Saya Di kampung Saya Dan ini Kita lagi Mengisi BBM Solar Di Daerah Kota Nopan Itu Ada Bang Sangkot Cincu Lagi Mengurus Pengisian BBM Solar BBM 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 Tengah BBM 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 pengisian bbm-nya ini sudah 96 liter 97 liter sudah 500.000 lebih ini 102 liter 103 liter 104 liter 105 liter 106 banyak juga sekalian ngisi bbm solar nih kayaknya 800.000 nih sekalian ngisi kita tunggu aja deh luar go nya finishnya di berapa ini hap gambarnya agak burik karena gelap kurang pencahayaan udah hampir 700.000 136 liter Oke pengisian bensin bbm sudah kelar bisa LS253 mengisi satu juta seratus kali ngisi ya jadi 136 tambah 13 liter 149 liter sekali ngisi satu juta seratus ha ha ha